Menjadi baik Bapak dosen dan teman-teman Sebelum kita mulai perkulian Terlebih dahulu mari kita satu dalam doa Kita berdoa Segala puji syukur kami penyertikan doa Diharakan hadiratnya Tuhan Kami anak-anakmu mengucapi dengan banyak terima kasih Atas penyertaan Tuhan Dari hari-hari yang kamu lewati Bahkan dari malam hingga pada saat siang hari ini Pada saat siang hari ini Kami anak-anakmu akan memulai perkulian Taksonomi tumbuhan Tuhan memberkati perkulian kami Dari awal hingga selesai Tuhan hanya di doa harapan kami Kami suruh berdoa kepada Bapak dosen Haleluya, amin Oke Terima kasih buat Selamat malam Pak Oke Kita akan lanjut Beberapa hal untuk hari ini Namun segera Saya mau sampaikan Nah topik materi kita hari ini Sesuai dengan janji saya Kita akan lanjut Untuk materi Pipe bakti Sebagian-bagian dari Tuhan Nah Untuk Ini kan cuma setiga Suara saya kedengaran? Dengar Pak Oke jelas ya Dengar Pak Oke Tata putih tidak kedengaran Oke Nah Ini semester tiga Semester tiga seharusnya adalah angkatan tahun 2020 ya Benar? Angkatan 2020 kan yang semester tiga Harusnya Tadi Saya baru perhatikan beberapa hal Ini maksudnya Ada yang angkatan tahun 2017 Sama 2019 2019 kalau sudah salah Oke 17-19 Oke ini minta maaf saya tanya Tadi baru saya ingat Mungkin 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 saya ingat Nah Ini yang angkatan Selain 2020 Apakah ini memang ulang Ada cuti atau apa Atau memang Kenapa bisa Bisa ulang di semester tiga Ada yang bisa kasih pendapat Satu orang mungkin? Materi kita Hari ini Saya akan share screen dulu Buat Bisa ya Oke Kita baca Buka dulu Oke ini Kelihatan Kelihatan Pak Oke Oke kelihatan di tempat teman-teman ya Oke Nah Jadi untuk hari ini Kita akan lanjut Tentang Materi Fitografi tumbuhan Yaitu Tentang bagian-bagian dari Buah Bisi dan Metamorfosis Dari Bagian tumbuhan Nah Topik fitografi ini Sebenarnya adalah Kunci Kalian bisa Belajar Tentang membuat Kunci determinasi Bagi tumbuhan Nah Kalau misalnya Kalian menguasai Tentang topik Fitografi Bagian-bagian Terperinci Dari Salah satu Tumbuhan Atau bagian-bagian Terpenting Dari tumbuhan Atau penyusun Dari tumbuhan Kalau kalian Kalau kalian Kalian tahu Ini juga berkaitan dengan Morfologi dari tumbuhan Sendiri Jadi kita bisa Mengamati secara Morfologi Sebenarnya Kalau Tidak ada Pandemi Mungkin Saya sudah Di tumbuhan Kita bisa Melakukan Kegiatan praktik Langsung Ini mungkin Kesulitan Kita ya Di mata kuliah ini Untuk Untuk hari ini Kita coba Lihat agenda Yang Akan Kita bahas Yang pertama Yaitu Bagian-bagian Dari buah Apa yang Menjadi Susunan Dari buah Dalam Struktur Dalam Struktur Taksonomi Seperti apa Nanti Itu yang Yang kita akan Belajari Terus Yang kedua Kita akan Belajar Tentang Bagian-bagian Dari Bici Dari tumbuhan Begitu Tadi buah Bici Terus Yang Terakhir Ada satu Tambahan Topik Yaitu Tentang Bagian Dari Metamorfosis Bagian Tumbuhan Baik Buah Baik Itu Bagian Batangnya Jadi Itu adalah Bagian Yang Dari Metamorfosis Atau Perubahan Dari Bagian Begitu Tumbuhan Yang Lain Seperti Yang Kita Sudah Bahas Di Pertemuan Yang Telah Berlalu Itu Kita Bahas Tentang Atas Batang Terus Perkabangan Dan lain Sebagainya Kita Bahas Tentang Daun Lalu Harapan Saya Kalian Bisa Nangkap Nah Berarti Juga Kita Akan Bisa Kasih Sedikit Latihan Buat Kalian Supaya Kalian Bisa Berbiasa Dengan Dengan Seperti Ini Oke Jadi Ini Yang Kita Akan Pelajari Hari Ini Kita Coba Lihat Slide Oke Untuk Kemampuan Akhir Yang Menjadi Target Kita Adalah Kalian Dapat Memahami Dan Menjelaskan Bagian Bagian Forum Pada Tumbuhan Itu Baik Visi Buah Dan Metamorfosis Dari Tumbuhan Itu Sendiri Atau Bagian Bagian Lain Yang Menjadi Metamorfosis Dari Organ Tumbuhan Yang Lain Oke Kita Nah Kita Akan Bahas Yang Pertama Yaitu Buah Oke Nah Sebelum Saya Lanjut Mungkin Ada Yang Saya Bik 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 Kalian Oke Menurut Kalian Sesuai Yang Mungkin Kalian Pernah Baca Ataupun Di SMA Pernah Dapat Di Dalam Organ Tumbuhan Itu Ada Yang Namanya Buah Selalu Lalu Akar Dan Sbagainya Kalian Sudah Sumpet Lajari Nah Menurut Kalian Ada Yang Tidak Fungsi Dari Buah Bagi Tumbuhan Itu Ada Mungkin Ini Bisa Sedikit Kasih Gambaran Sebelum Kita Lanjut Oke Ranggu Esther Silahkan Ranggu Esther Iya Pak Fungsi Buah Pada Tumbuhan Adalah Membungkus Dan Melindungi Biji Dan Menyediakan Cadangan Makanan Bagi Biji Oke Oke Yang berikut Melvina Silahkan Ranggu Aktifkan Microphone Fungsi Fungsi Buah Adalah Sebagai Tempat Penyimpanan Makanan Cadangan Makanan Dan Sebagai Tempat Oke Rambu Yorty Silahkan Baik Pak Fungsi Fungsi Buah Adalah Ini Tempat Tempat Penyimpanan Cadangan Makanan Selain itu Buah Menjadi Tempat Dimana Biji Berlindung Dari Dari Lingkungan Luar Karena Biji Sendiri Memiliki Peranan Yang Penting Oke Terima kasih Rambu Yorty Oke Yang Terakhir Rambu Nisi Silahkan Rambu Nisi Ya Pak Buah Fungsi Buah Adalah Tempat Dimana Biji Terlindung Dari Lingkungan Luar Karena Biji Sendiri Memiliki Peranan Yang Penting Dapat Membantu Kelangsungan Hidup Dari Tumbuhan Tersebut Dengan Melakukan Proses Pengembang Biakan Pak Oke Terima kasih Untuk Rambu Nisi Dan Teman-teman Yang Lain Oke Jadi Harapan Saya Jadi Secara Dasar Kalian Harus Tahu Sebelum Kita Bahas Bagaimana Selah Belut Dari Bagian Atau Organ Tumbuhan Ini Fungsi Di Dalam Tumbuhan Itu Dia Untuk Apa Tadi Beberapa Yang Menjelaskan Biji Dan Sebagainya Jadi Harapan Saya Kalian Bisa Ingat Sebelum Kita Bahas Banyak Hal Tentang Bagian Bagian Dari Buah Yang Menyusun Organ Tentang Tentang Kita Kita Coba Oke Nah Jadi Buah Pada Tumbuhan Umumnya Dapat Dibedakan Dalam Beberapa Golongan Oke Jadi Secara Pembagian Dalam Organ Tumbuhan Itu Untuk Buah Itu Sendiri Akan Dibagi Dari Beberapa Beberapa Bagian Atau Beberapa Golongan Kita Kita Lihat Yang Pertama Nah Yang Pertama Ada Yang Namanya Buah Semu Atau Buah Tertutup Oke Jadi Mungkin Kalian Pernah Mungkin Makan Bawa Dan Pernah Lihat Struktur Secara Mokologi Dari Mokologi Sediri Nah Itu Buah Terbentuk Dari Bakal Buah Berserta Bagian Bagian Lain Bungah Yang Malahan Menjadi Bagian Utama Buah Ini Lebih Besar Lebih Menarik Perhatian Dan Sering Kali Merupakan Bagian Buah Yang Bermanfaat Dapat Dimakan Sedangkan Buah Yang Sesungguhnya Kadang Tersepunyi Kadang Kalau Kita Mengartikan Dalam Suatu Pemikiran Yang Bukan Taksonomi Kadang Kita Mendeskripsikan Buah Itu Sesuatu Yang Nampak Dalam Atas Mata Kita Secara Morfologi Nah Jadi Nah Tapi Sebenarnya Dalam Hitungan Analis Morfologinya Itu Analis Taksonominya Itu Beda Dari Apa Yang Secara Secara Umum Nah Disini Sebenarnya Yang Dimaksudkan Itu Adalah Ada Pembagiannya Nanti Saya akan Jelaskan Lagi Bagian Bagian Yang Terpesting Dan Ini Di Bagian Pengolongan Ada Yang Namanya Buah Sebu Atau Biasanya Buah Tertutup Dimana Inti Dari Buah Itu Dibutus Oleh Daging Dua Itu Maksudnya Jadi Di Namun Oke Jadi Itu Untuk Pengolongan Yang Pertama Itu Buah Sebu Kita Coba Lihat Yang Kedua Ada Yang Namanya Buah Yang Sesungguh Ini Buah Sebu Buah Yang Dari Tertutup Oleh Daging Buah Yang Kita Nampak Yang Dinamakan Adalah Jenis Buah Yang Tertutup Terus Yang Kedua Buah Sesungguh Atau Buah Selanjang Yang Terjadi Dari Bakal Buah Dan Jika Ada Bagian Dunga Lain Yang Tinggal Di Bagian Ini Tidak Merupakan Bagian Buah Yang Berarti Jadi Biasanya Adalah Jenis Pembagian Atau Pengolongan Buah Yang Memang Dia Langsung Muncul Di Bagian Permukaan Dari Di Atas Bicinya Biasanya Kalau Untuk Melihat Dari Pengolongan Buah Atau Bagian Dari Buah Ini Sebagai Pengantar Buat Kita Tahu Bagian Bagian Yang Atau Penggolongan Coba Next Oke Nah Kita Coba Lihat Ada Beberapa Pengbagian Dari Bostebo Nanti 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 Berikan Berikan Bostebo Oke Nah Terus Dari Buah Semu Itu Dibedakan Lagi Di Beberapa Golongan Yang Pertama Buah Semu Yang Tunggal Yaitu Buah Terjadi Dari Suatu Bunga Dengan Satu Bakan Buah Oke Jadi Buah Semu Yang Tunggal Itu Dia Terbentuk Dari Satu Jenis Bunga Atau Sejenis Bunga Dengan Satu Bakal Buah Nah Pada Buah Ini Selain Bakal Buah Ada Bagian Lain Bunga Yang Ikut Membentuk Buah Misalnya Sangkai Bunga Pada Buah Jambu Monyet Dan Kelopak Bunga Pada Buah Bukan Oke Jadi Untuk Membentukan Dari Buah Semu Yang Tunggal Itu Terjadi Dari Satu Bunga Walaupun Sebenarnya Ada Bagian Bunga Yang Lain Yang Ikut Tetapi Itu Nanti Akan Menjadi Sangkai Dari Buah Itu Sendiri Nah Seperti Contohnya Yang Terjadi Pada Jenis Buah Semu Monyet Oke Kita Coba Next Terus Kembagian Yang Kedua Dari Buah Semu Itu Adalah Buah Semu Ganda Oke Jadi Kepada Satu Bunga Terdapat Lebih Dari Satu Bakal Buah Yang Bebas Satu Sama Lainnya Oke Jadi Untuk Membentukan Dari Jenis Buah Yang Ganda Ini Terbentuk Dari Satu Bunga Terdapat Lebih Dari Satu Bakal Buah Jadi Dari Satu Bunga Di Satu Bunga Itu Ternyata Memiliki Yang Namanya Dua Bakal Yang Bebas Satu Dengan Yang Lainnya Dan Kemudian Masing-masing Dapat Tumbuh Menjadi Buah Tetapi Disamping Itu Ada Bagian Lain Pada Bunga Itu Tumbuh Dan Merupakan Bagian Buah Yang Mencolok Dan Seringkali Yang Berguna Bukanya Pada Buah Arbi Oke Sarang Kita Ketemu Jadi Buah Yang Ini Makin Asing Buah Kita Oke Nah Jadi Pada Intinya Adalah Pembentukan Dari Buah Ganda Itu Terjadi Dari Satu Bunga Dan Dia Terdapat Dua Bakal Buah Di Dalam Bunga Itu Sendiri Sehingga Disebut Dengan Buah Temu Yang Ganda Oke Terus Yang Ketiga Ada Yang Namanya Buah Temu Majemuk Oke Kalau Tadi Ada Buah Temu Ganda Terus Yang Ketiga Adalah Buah Temu Majemuk Ialah Buah Temu Yang Terjadi Dari Bunga Majemuk Tetapi Seluruhnya Dari Luar Tampak Seperti Satu Buah Saja Misalnya Pada Buah Nangka Oke Jadi Seperti Seperti Saya Jelaskan Minggu Lalu Dari Sebagian Sebagian Bunga Kita Tahu Bahwa Bunga Itu Merupakan Dasar Dari Proses Terbentuk Buah Seperti Yang Tujukan Di Bagian Bunga Yang Jadi Bakal Biji Mana Yang Jadi Bakal Buah Dan Lain Sebagainya Tunggu Lalu Saya Jelaskan Nah Contoh Tanaman Atau Contoh Buah Yang Terbentuk Dari Buah Sembung Itu Adalah Contohnya Buah Nangka Oke Jadi Kalau Misalnya Kalian Perhatikan Di Sana Banyak Pembagian Dari Struktur Buah Nangka Yang Bicinya Dimana Dalam Satu Float Itu Atau Dalam Satu Ruang Buah Banyak Untuk Kini Oke Nah Jadi Itu Contohnya Buah Nangka Dan Ada Contoh Lain Adalah Keluwi Oke Ini Modelnya Satu Marga Dengan Nangka Yang Terjadi Dari Ibu Tangkai Bunga Yang Sebal Dan Berdaging Beserta Daun Tenda Bunga Yang Pada Ujung Terletak Satu Sama Lain Yang Merupakan Kulit Buah Sembung Ini Oke Nah Jadi Dari Proses Pembentukannya Kita Menggambarkan Atau Menentukan Jenis Buah Yang Dari Jenis Bunga Yang Menjemuh Oke Jadi Kadang Terbentuknya Buah Ini Ditentukan Dari Jenis Atau Bunga Juga Jadi Dia Terlebih Oke Ini Untuk Kembagian Jenis Dua Yang Sembung Yaitu Ada Yang Sunggal Terus Ada Yang Ganda Terus Ada Yang Menjemuh Oke Ini Kembagian Kita Next Dulu Nah Terus Yang Berikut Ada Penggolongan Yang Namanya Buah Sejati Atau Buah Sejati Oke Jadi Buah Yang Nyata Biasanya Kalau Kita Artikan Dalam Bahan Cari Hari Oke Nah Buah Sejati Pertama Dibedakan Terlebih Dahulu Dalam Tiga Golongan Oke Jadi Kalau Untuk Buah Tadi Buah Temu Dia Membagian Tiga Golongan Juga Terus Untuk Buah Sejati Itu Dibagi Lagi Dalam Tiga Golongan Yang Pertama Itu Buah Sejati Tunggal Ialah Buah Sejati Yang Terjadi Dari Satu Bunga Dengan Satu Bakal Buah Saja Nah Buah Ini Dapat Berisi Satu Biji Atau Lebih Dapat Pula Tersusun Dari Satu Atau Banyak Daun Buah Dengan Satu Atau Banyak Ruangan Oke Nah Jadi Kalau Buah Sejati Tunggal Itu Proses Terbentuk Yalah Dari Satu Bunga Dengan Satu Bakal Buah Atau Bakal Lebih Kayak Gitu Nah Bisa Dinamakan Buah Sejati Oke Nah Terus Juga Dia Akan Tersusun Dari Satu Atau Banyak Daun Buah Dengan Satu Atau Banyak Ruangan Di Dalam Buah Espir Misalnya Di Dalam Satu Buah Itu Misalnya Ada Dua Jenis Biji Yang Akan Memberikan Ruang Pada Masing-masing Pembatas Dari Buah Itu Oke Coba Lihat Selan Banyak Nah Yang Pertama Ada Salah Satu Contoh Yang Dua Mangga Atau Manggirra Indica Dia Mempunyai Satu Ruang Dengan Satu Biji Oke Jadi Jenis Mangga Sendiri Itu Masih Digolongkan Adalah Buah Sejati Sunggal Dimana Di Untuk Proses Terbentuk Berarti Dari Satu Bumah Dan Satu Memiliki Satu Bakal Buah Sehingga Terbentuk Satu Biji Di Dalam Oke Terus Yang Berikut Ada Yang Namanya Buah Pepaya Oke Tadi Untuk Mangga Terus Yang Berikut Ada Contohnya Buah Pepaya Terjadi Dari Beberapa Daun Buah Dengan Satu Ruang Dan Banyak Biji Oke Ini Untuk Proses Terbentuk Kita Kita Golongkan Dalam Buah Sejati Sunggal Dimana Dia Terdapat Dalam Satu Buah Tetapi Dia Memiliki Satu Ruangan Terus Banyak Biji Nah Sehingga Untuk Penggolongan Dari Buah Sejati Sunggal Itu Bisa Dari Satu Biji Maupun Dari Satu Buah Yang Menyakitkan Beberapa Biji Oke Terus Yang Ketiga Adalah Namanya Buah Durian Ini Contohnya Buah Durian Itu Terdiri Atas Beberapa Daun Buah Yang Mempunyai Beberapa Ruang Dalam Siap Keuangannya Terdapat Beberapa Biji Oke Ini Untuk Satu Jenis Rumah Dan Di sana Akan Menghasilkan Beberapa Jenis Bakal Biji Yang Dari Terus Dia Memiliki Rongga Memisa Antara Satu Biji Dengan Biji Yang Lain Oke Itu Untuk Kembagian Buah Yang Yaitu Sejati Bunda Oke Terus Yang Berikut Ada Kembagian Untuk Buah Sejati Yaitu Buah Sejati Ganda Nah Terjadi Dari Satu Bunga Dengan Beberapa Bakal Buah Oke Nah Jadi Ini Terjadi Dalam Satu Bunga Dengan Beberapa Bakal Buah Yang Bebas Satu Sama Lain Dan Masing-masing Bakal Buah Menjadi Satu Buah Misalnya Pada Buah Sempat Oke Saya Jelaskan Secara 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 Singkat Supaya Kalian Bisa Bukerti Mengerti Ya Nah Jadi Buah Sejati Ganda Itu Di Dalam Satu Bakal Bakal Di Jalan Satu Bunga Itu Akan Terdapat Beberapa Jenis Bakal Buah Atau Bakal Yang Bakal Biji Oke Bakal Buah Bakal Biji Itu Sepertanya Hampir Sama Kalau Kita Men Deskripsinya Oke Jadi Dalam Satu Bunga Nanti Disana Akan Ada Beberapa Jenis Bakal Buah Yang Nanti Akan Berubah Berkembang Menjadi Buah Dari Bakal Biji Dari Buah Itu Sediri Sediri Sehingga Kalau Misalnya Kita Lihat Contoh Jadi Dia Ada Jenis Buah Yang Terpisah Dari Satu Dengan Yang Lain Contohnya Adalah Buah Buah Durian Nah Dia Dalam Satu Bakal Buah Tapi Dalam Itu Ada Beberapa Jenis Bakal Biji Yang Memisahkan Antara Satu Ruang Dalam Satu Buah Sedangkan Kalau Yang Buah Sejati Ganda Dalam Satu Buka Berubah Menjadi Beberapa Jibis Buah Masih-masih Buka Menjadi Satu Buah Jadi Dia Berubah Menjadi Buah Yang Berbeda Seperti Nah Untuk Sejati Ganda Kalau Tadi Yang Tunggal Dia Menyatu Dalam Satu Satu Buah Terus Yang Ketiga Itu Buah Sejati Majemuk Itu Buah Yang Berasal Dari Satu Buka Majemuk Yang Masing-masing Bunganya Mendukung Satu Bakal Buah Tetapi Setelah Menjadi Buah Tetap Berkumpul Sehingga Seluruhnya Tampak Seperti Buah Oke Jadi Untuk Buah Yang Majemuk Adalah Dari Beberapa Jenis Bakal Buah Tapi Waktu Dia Proses Kekembangan Itu Masih Dalam Satu Kesatuan Dari Masing-masing Buah Yang Tidak Terpisah Kalau Yang Tadi Terpisah Kalau Yang Sejati Majemuk Itu Tidak Terpisah Tetapi Setelah Buah Tetap Kumpul Sehingga Buruhnya Tampak Seperti Buah Saja Padat Tanaman Pandan Ada Pernah Jalan-Jalan Di Pantai Mungkin Oke Itu Salah Satu Jenis Pandan Nah Kalau Misalnya Kalian Perhatikan Di Pantai Buah Pandan Di Pantai Proses Perkembangannya Dia Menyaku Dalam Satu Jenis Buang Walaupun Sebenarnya Di Sana Ada Beberapa Bakal Buang Maupun Bakal Biji Yang Terkandung Oke Nah Jadi Ini Untuk Kembagian Dari Buah Sekejap Kita coba Oke Ini Cepat-cepat Tidak apa-apa Karena Slideng Cukup Panjang Oke Bisa ya Bisa Di Iputi Oke Ini Tidak Selideng Cukup Panjang Ini Oke Jadi Dan Masuk Dalam Dua Topik Oke Kita Coba Next Nah Yang Berikut Ada Buah Sejati Tunggal Oke Yang Tadi Nah Buah Sejati Tunggal Dapat Dibedakan Lagi Dalam Dua Tolongan Oke Kalau Tadi Yang Pertama Kita Berapa Buah Sejati Baik Itu Tunggal Ganda Dan Nah Sekarang Ada Lagi Pempergian Untuk Buah Sejati Itu Sendiri Itu Buah Sejati Tunggal Itu Sendiri Nah Dibagi Lagi Atas Dua Kolongan Nah Yang Pertama Ada Buah Sejati Tunggal Yang Kering Oke Ini Buah Sejati Tunggal Yang Kering Yaitu Buah Sejati Tunggal Yang Bagian Luarnya Dan Kayu Seperti Kulit Yang Kering Misalnya Pada Buah Kacang Tanah Oke Terus Pada Tanaman Padi Nah Jadi Untuk Buah Sejati Tunggal Dibagi Lagi Di Beberapa Dibagi Dalam Dua Bagian Yang Pertama Ada Jenis Sejati Tunggal Yang Kering Dimana Dari Buah Itu Terdapat Kulit Luar Yang Keras Untuk Menesupi Daging Buah Oke Seperti Contohnya Ada Kacang Tanah Dan Padi Oke Ini Mungkin Kalian Lihat Yang Kedua Itu Buah Sejati Tunggal Yang Berdaging Oke Kalau Tadi Permukaan Luarnya Itu tulisnya Akan Menceras Terus Kalau Yang Ini Adalah Jika Dinding Buahnya Menjadi Tunggal Berdaging Dinding Buah Serikali Dengan Jelas Dapat Dibedakan Dalam Tiga Lapisan Oke Jadi Secara Intinya Antara Pembagian Yang Pertama Dan Yang Kedua Adalah Kalau Yang Pertama Itu Daging Buahnya Dibungkus Di Dalam Ada Kulit Buah Yang Dibungkus Dengan Tekstur Yang Keras Sedangkan Ini Adalah Jenis Buah Sunggal Yang Daging Daging Itu Dibungkus Oleh Daging Ada Permukaan Yang Keras Nah Untuk Untuk Pembagian Daging Daging Buah Ini Dibagi Di Beberapa Bagian Yang Pertama Ada Yang Namanya Kulit Luar Kulit Luar Yaitu Lapisan Tipis Tetapi Kuat Atau Taku Seperti Kulit Dengan Permukaan Yang Licin Oke Dia Masih Di Bagian Ini Dia Memiliki Kulit Yang Tapi Di Permukaan Yang Licin Yang Tadi Yang Pertama Itu Adalah Memiliki Permukaan Atau Kulit Yang Keras Terus Yang Kedua Adalah Kulit Tengah Yaitu Kulit Tengah Biasanya Tebal Berdaging Atau Berserabut Dan Jika Lapisan Ini Dapat Biasanya Jika Lapisan Dapat Dimakan Maka Lapisan Inilah Yang Dapat Dinamakan Daging Buah Atau Skor Sarko Karpium Misalnya Pada Mangga Oke Nah Saya Jelaskan Mungkin Kalau Kalimat Saya Gini Jadi Pada Intinya Untuk Kembagian Daging Keluar Yang Sejahti Tunggal Itu Ada Beberapa Jenis Lapisan Karena Yang Tadi Pertama Ada Lapisan Yang Berdaging Kering Terus Yang Berdaging Yang Sejahti Tunggal Yang Berdaging Itu Akan Dibumpus Oleh Beberapa Lapisan Nah Biasanya Untuk Jenis-jenis Buah Yang Kita Makan Itu Biasanya Kita Sebut Dengan Daging Buah Walaupun Sebenarnya Ada Penggolongan Buah Yang Memang Bagian Bijinya Yang Kita Masan Kita Jelaskan Lagi Menjelaskannya Tapi Untuk Pembagian Buah Ini Adalah Jenis Yang Terkutup Yang Terbumpus Dimana Daging Buah Terbumpus Dengan Kulit Bagian Luarnya Contohnya Pada Jini Sebuah Mangga Ini Yang Ketiga Ada Yang Namanya Kulit Dalam Atau Endokasium Yang Berbatasan Dengan Ruang Yang Mengandung Bijinya Terkut Kebal Dan Keras Misalnya Pada Kenari Ada Yang Pernama Kampu Kenari Oke Mungkin Disumba Jarang Kalau Dulu Waktu Saya Di Kupang Itu Kana Makan Buah Kenari Sebenarnya Buah Kenari Itu Bagian Bijinya Yang Kita Kita Makan Oke Nah Jadi Untuk Pembagian Yang Ketiga Adalah Bagian Kulit Dalam Itu Yang Berbatasan Dengan Ruang Yang Mengandung Biji Nah Biasanya Itu Kekbal Dan Kera Oke Kadang Juga Untuk Pembagian Ini Itu Yang Membatasi Antara Daging Buah Dengan Bagian Biji Dari Buah Itu Sendiri Nah Itu Biasanya Disebut Dengan Kulit Dalam Membatasi Antara Daging Buah Yang Kering Kita Makan Dan Juga Untuk Bijinya Begitu Oke Itu Untuk Buat Sejati Yang Berikut Ada Buat Sejati Janda Oke Kalau Tadi Adalah Kemudian Buat Sejati Tunggal Terus Yang Berikut Ini Adalah Buat Sejati Ganda Buat Sejati Ganda Adalah Buat Yang Terjadi Dari Satu Bunga Dengan Banyak Bakal Buah Yang Masing Bebas Dan Kemudian Tunggu Menjadi Buat Sejati Tetapi Kesemuannya Tetap Berkumpul Pada Satu Sangkai Oke Nah Jadi Ini Adalah Yang Berasal Dari Satu Bunga Dengan Banyaknya Bakal Buah Terus Dari Masing Bakal Buah Ini Akan Berkembang Menjadi Taktik Jenis Buah Tetapi Dia Masih Dalam Satu Ketetuan Tangkai Oke Masih Dalam Tangkai Dari Rangkai Buah Yang Buah Sejati Gandang Ini Akan Dibagi Lagi Di Beberapa Tolongan Kita Lihat Yang pertama Buah Sejati Buah Kurung Gandang Oke Yang pertama Kita Jelaskan Buah Yang Buah Sejati Gandang Nah Sebagiannya Itu Kita Coba Lihat Yang pertama Yang pertama Buah Kurung Gandang Misalnya Pada Tanaman Mawar Oke Dalam Badan Yang Berasal Dari Dasar Dunga Yang Berbentuk Terdapat Sebanyak Buah Buah Kurung Oke Jadi Biasanya Untuk Jenis Tanaman Mawar Yang Akan Berkembang Menjadi Buah Itu Adalah Yang Terbunus Dengan Kelopok Dunganya Kayak Itu Jenis Tanaman Mawar Nah Jadi Biasanya Kalau Untuk Tanaman Mawar Ini Lebih Kita Menikmati Bunganya Dibandingkan Dengan Buahnya Karena Sebenarnya Yang Paling Dibinasi Bunganya Karena Dia Kemenkaran Bagus Walaupun Sebenarnya Di bagian Bawah Kelopak Itu Akan Ada Yang Bakal Bikinya Dia Itu Membantu Proses Kemeninggian Oke Yang Berikut Ada Buah Batu Ganda Oke Tadi Buah Turun Ganda Terus Yang Berikut Ada Buah Batu Ganda Nah Pada Jenis Tanaman Rubus Bunganya Mempunyai Banyak Bakal Buah Yang Kemudian Masing-masing Tumbuh Menjadi Buah Batu Oke Jadi Ini Biasanya Untuk Jenis-jenis Bunga Yang Memang Di Bakal Buah Nanti Akan Muncul Beberapa Jenis Buah Dalam Satu Tangkai Atau Dalam Satu Rangkaian Buah Nah Terus Yang Berikut Ada Buah Bumbung Ganda Berasal Dari Bunga Dengan Beberapa Bakal Buah Yang Masing-masing Tumbuh Menjadi Buah Bumbung Nah Ini Contohnya Terdapat Pada Tunggung Cimpaka Oke Jadi Buah Bumbung Itu Dalam Artian Bahwa Dia Berkembang Masih Dalam Satu Kesatuan Tangkai Dari Buah Itu Sendiri Jadi Menyatu Dalam Satu Bentuk Untuk Buah Jadi Untuk Buah Terus Ada Buah Bumi Ganda Nah Seperti Dengan Bumbung Tapi Bata Buah Bersubah Menjadi Buah Bumi Misalnya Pada Tanaman Kaya Oke Jadi Kalau Yang Ini Dia Bentuk Bumbung Bumbung Terus Kalau Yang Bagian Kampas Ini Itu Dia Berkembang Dari Satu Buah Beberapa Jadi Buah Tapi Dia Masih Menyatu Dalam Satu Buah Untuk Menghasilkan Bakal Bicinya Contohnya Pada Tanaman Serikaya Kalau Di Sumba Itu Bakinya Terus Yang Berikut Ada Yang Namanya Buah Sejati Majemut Oke Nah Untuk Buah Sejati Majemut Tiga Ini Dibagi Dari Beberapa Pemberjian Oke Nah Jadi Sebenarnya Kalau Misalnya Kalian Kuat Ini Saja Itu Kalian Gampang Untuk Buat Duki Determinasi Dalam Sebuah Riset Taksonomi Karena Memang Kuncinya Adalah Sifat Membeda Dari Masing-masing Buah Nah Gitu Untuk Menimputan Kunci Determinasi Walaupun Sebenarnya Kalau Kita Riset Tentang Ini Mungkin Hanya Sesuatu Yang Nampak Secara Asat Mata Secara Bukonogi Yang Kita Bisa Lihat Sifat Membedanya Walaupun Sebenarnya Dalam Ilmu Taksonomi Semakin Banyak Sifat Pembeda Itu Keanekaragaman Pembuan Itu Semakin Banyak Bisa Membedakan Bala jenis Yang Yang Pertama Ada yang Namanya Bumi Buah Buah Bumi Majemuh Ini Terjadi Di Kembakan Buah Masing-masing Bunga Dalam Bunga Majemuh Memiliki Suatu Buah Buli Misalnya Pada Nena Nah Contohnya Pada Pada Buah Nena Pada Pembentukan Buah Ikut Pula Menambil Bagian Daun-daun Pelindung Dan Daun-daun Tenda Bunga Sehingga Seseluruhnya Nampak Sebagai Satu Buah Saja Oke Jadi Untuk Buah Bumi Majemuh Itu Contohnya Pada Tanaman Nena Dimana Dia Terbentuk Dalam Satu Bunga Yang Majemuh Oke Di Dalam Bunga Itu Terjadi Banyak Bakal Bigi Nah Dalam Proses Pengembangannya Itu Dia Menghasilkan Satu Kesatuan Utup Dalam Satu Buah Buah Bumi Majemuh Terus Yang Berikut Ada Buah Sejati Majemuh Oke Nah Jadi Buah Oke Tadi Buah Batu Buah Buni Majemuh Terus Yang Kedua Masih Dalam Pengolongan Buah Sejati Majemuh Itu Adalah Buah Batu Majemuh Oke Jadi Buah Batu Majemuh Misalnya Terdapat Pada Tanaman Pandan Nah Pada Pandan Rangkaian Bunga Betinanya Setelah Mengalami Penyebutan Berubah Menjadi Buah Batu Majemuh Yang Masih Kelihatan Sebelah Luarnya Bahkan Kelompok Buah Ini Adalah Kumpulan Banyak Buah Oke Jadi Ini Proses Terbentuknya Itu Dari Rangkaian Bunga Betina Dalam Satu Kedua Dan Dia Berkembang Menjadi Bentuk Yang Nampak Satu Buah Sebenarnya Di Dalam Biji Terdapat Lagi Beberapa Jadis Bakar Biji Yang Menyusun Dari Buah Keseluruh Nah Jadi Biasanya Itu Disebut Buah Majemuh Atau Buah Batu Majemuh Terus Yang Berikut Ada Buah Kurung Majemuh Oke Ini Buah Batu Yang Keren Kalau Buah Kurung Majemuh Misalnya Pada Bunga Matahari Oke Kalian Pertama Keren Keren Oke Nah Misalnya Pada Bunga Matahari Bunga Tumbuhan Ini Terdiri Atas Bunga Bunga Madu Di Ceki Dan Bunga Bunga Sundur Yang Ada Di Tengah Dan Karena Terus Dan Karena Tiap Bunga Yang Sundur Itu Setelah Menyedukan Tumbuhan Berubah Menjadi Sebuah Buah Kurung Maka Seluruh Bunga Akan Berubah Oke Contohnya Untuk Genis Buah Yang Berbentuk Kurung Macemuk Itu Pada Ternaman Bunga Matahari Dan Dimana Dari Proses Terbentuknya Bunga Ternyata Terdapat Bunga Bunga Yang Mandu Di Bagian Luar Atau Bagian Depi Sedangkan Bunga Yang Subuh Itu Di Bunga Tengah Dari Bunga Bunga Inilah Nanti Akan Berkembang Menjadi Sebuah Kesatuan Bunga Atau Yang Menjadi Kesatuan Buah Dari Bunga Matahari Kayak Gitu Yang Kalian Biasakan Itu Buat Oke Nah Jadi Itu Untuk Pembagian Dari Buah Atau Untuk Beberapa Jenis Pembagian Dari Buah Oke 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 Sejauh Ini Bisa Dibengerti Prosesnya Oke Jadi Bagian Pembedanya Kalian Bisa 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 Pahami Supaya Suatu Saat Kalau Misalnya Kalian Riset Tentang Taksonomi Ataupun Klasifikasi Tumbuhan Kalian Bisa Punya Referensi Sebanyak Mungkin Tentang Sifat Sifat Dari Jenis Tumbuhan Oke Jadi Sehingga Kalian Buat Uji Determinasi Kalian Bisa Bisa Banyak Fertinya Atau Bisa Banyak Jenis Pembeda Dari Setiap Tumbuhan Yang Kalian Mau Belisi Atau Mau Bandingkan Sebenarnya Kalau Dalam Segi Statik Ini Cau Lebih Gampang Kalau Riset Tentang Saksonomi Ataupun Baik Itu Klasifikasi Dan Sifat Beda Dari Jidik Pembuhan Itu Paling Gampang Yang Agak Sulit Itu Kalau Riset Itu Adalah Eksperimen Murni Oke Kalau Yang Tidak Terlalu Suka Tantangan Boleh Ambil Klasifikasi Yang Memang Datanya Sudah Benar-benar Real Nyata Dan Bisa Dihitung Nah Beda Beda Kalau Eksperimen Murni Kadang Kalian Akan Meniliki Beberapa Kesulitan Tapi Kalau Hobinya Adalah Ketualan Mungkin Bisa Reset Eksperimen Murni Dengan Risiko Yang Cukup Tinggi Kalau Eksperimen Murni Oke Jadi Itu Tadi Untuk Bagian Dari Bua Kita Coba Lihat Dari Bici Nah Pada Awalnya Biji Duduk Pada Suatu Tangkai Yang Keluar Dari Tapan Biji Atau Biasa Dikenal Dengan Pembuni Atau Dalam Istilah Ianya Adalah Placenta Tangkai Pendukung Biji Itu Disebut Tali Pusat Atau Tali Pusat Nah Bagian Biji Tepat Pelekatannya Tali Pusat Dinamakan Pusar Biji Oke Ini salah Tulis Tali Pusat Ini Ketiknya Kurang Taiponya Banyak Nah Bagian Biji Tepat Pelekatannya Tali Pusat Dinamakan Pusar Biji Ataupun Biasa Dikenal Dengan Hidus Nah Jika Biji Sudah Masak Biasanya Tali Pusarnya Akan Kutus Sehingga Biji Telet Pas Dari Teng Bumi Atau Bekas Tali Pusat Umumnya Nampaknya Jelas Pada Biji Oke Jadi Untuk Pembagian Dari Biji Itu Sendiri Adalah Kalau Misalnya Kita Lihat Pembagian Itu Adalah Terbukus Dari Daging Dua Makanya Waktu Saya Buat Susunan Untuk Beberapa Jenis Pembagian Dari Makhluk Hidup Saya Usaha Dari Yang Paling Rendah Sampai Di Bagian Yang Paling Kecil Kalian Bisa Kalian Punya Gambaran Yang Sedikit Gambaran Untuk Pembagian Ini Supaya Kalian Bisa Bisa Oke Nah Terus Pada Biji Adalah Ada Kalanya Tali Pusat Tumbuh Berubah Sifatnya Menjadi Salus Atau Selapus Biji Nah Bagian Ini Adalah Merupakan Selubung Biji Yang Sempurna Ada Yang Hanya Memilu Biji Saja Oke Jadi Dalam Proses Pembentukan Biji Dalam Proses Pembentukan Biasanya Ada Yang Namanya Tulis Pembungkus Dari Biji Itu Sendiri Yang Pembungkus Di Dalam Dagen Tua Kalau Misalnya Ini Sebenarnya Ada Kegiatan Praktek Untuk Bisa Melihat Strukturnya Cuma Karena Memang Kondisi Pandemi Kita Tidak Tidak Kita Cukup Tidak Itu Cukup Kesulitan Untuk Hal Ini Mungkin Secara Intinya Untuk Biji Itu Sendiri Kenapa Proses Terjadinya Biji Seperti Apa Supaya Nanti Kalian Bisa Punya Sedikit Beda Antara Satu Jenis Tumbuhan Dengan Tumbuhan Yang Lain Nah Kita Coba Lihat Kalau Tadi Sedikit Terbentuk Biji Sekarang Adalah Bagian Bagian Biji Yang Kalian Bisa Jadikan Sebuah Tipah Beda Dari Satu Jenis Tanaman Oke Yang Pertama Ada Namanya Kulis Biji Atau Bahasa Ilmiahnya Spermodermis Nah Terus Yang Kedua Ada Namanya Kulis Pusat Oke Terus Yang Ketiga Ada Namanya Inti Biji Atau Biasa Dikenal Isi Biji Terus Nah Oke Jadi Ini Adalah Bagian Inti Sebenarnya Dari Yang Bentukan Dari Biji Itu Sendiri Seperti Tadi Ada Pembentukan Dari Tali Pusarnya Yang Berubah Menjadi Pembus Dari Biji Itu Sendiri Nah Jadi Secara Umum Sebenarnya Bagian Bagian Biji Bisa Tersusun Dari Kulit Biji Kulit Pusar Terus Adalah Inti Biji Yang Akan Tersusun Yang Menyusun Dari Biji Tersebut Oke Kita Coba Lihat Pada Dasarnya Biji Mempunyai Susunan Yang Tidak Berbeda Dengan Bakal Biji Oke Tetapi Dipergunakan Nama-Nama Yang Berlainan Untuk bagian-bagian Yang Sama Asalnya Misalnya Pada Bakal Biji Kalau Sudah Menjadi Biji Merupakan Kulit Biji Oke Jadi Untuk Pembagian Dari Susunan Biji Sebenarnya Itu Adalah Tergantung Dari Pemenukan Biji Sendiri Nah Misalnya Kadang Ada Yang Sudah Mengalami Metamorfosis Dan Waktu Proses Pertumbuhan Dia Berubah Ke Bagian Yang Lain Kayak Misalnya Tadi Antara Tari Pusarnya Dia Menjadi Pemukus Dan Jadi Itu Tergantung Dari Genis Bakal Buahnya Karena Memang Bakal Biji Ini Akan Mengikuti Dari Proses Pertumbuhan Bakal Buah Oke Nah Yang Berikut Kita Akan Bahas Satu-satu Untuk Kembagian Dari Biji Sendiri Yang Pertama Ada Kita Lihat Dari Kulit Biji Nah Kulit Biji Berasal Dari Selaku Bakal Biji Oleh Sebab Itu Biasanya Kulit Biji Dari Tumbuhan Biji Tertutup Atau Biar Tadi Kenal Dengan Sang Terdiri Atas Dua Lapisan Oke Jadi Sebenarnya Untuk Genis Tumbuhan Akan Sedikit Berbeda Dari Proses Peruntukannya Oke Jadi Untuk Kita Coba Lihat Yang Genis Tumbuhan Yang Biji Tertutup Nah Kita Coba Lihat Bagiannya Lapisan Kulit Luar Atau Biasa Diketus Dengan Tertat Ada yang Tipis Ada yang Kaku Seperti Kulit Ada yang Keras Seperti Kayu Atau Batu Bagian Ini Merupakan Pelindung Utama Bagian Biji Yang Di Dalamnya Lapisan Luar Ini Dapat Memperlihatkan Warna Dan Gambaran Yang Berbeda Beda Ada yang Merah Biru Berang Hijau 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 Ada yang Nicin Terus Ada yang Punya Permukaan Yang Oke Jadi Ini Biasanya Adalah Pada Jenis Tanaman Dicitat Tutup Atau Anggir Spermaik Nah Dimana Untuk Lapisan Kulit Luarnya Itu Akan Terbentuk Dari Yang Bersifat Keras Atau Kayu Ataupun Bersifat Batu Misalnya Pada Beberapa Jenis Tumbuhan Biji Dicitat Tutup Dimana Bijinya Ini Dibuntuk Oleh Dari Luar Ada Lapisan Kulit Dalam Oke Atau Biasa Dibuntuk Segmen Tipis Seperti Selaput Dinamakan Kulit Ari Oke Jadi Misalnya Kalau Kalian Picahin Salah Satu Biji Tubuhan Maka Di Dalam Lapisan Itu Pasti Kalian Temukan Yang Namanya Kulit Ari Dari Bikinya Nah Terus Yang Berikut Pada Pembentukan Kulit Biji Dapat Bila Ikut Cata Bagian Bakal Biji Yang Lebih Dalam Daripada Integ Momentumnya Nah Misalnya Bagian Dari Jaringan Nukleus Yang Keluar Oke Jadi Untuk Proses Pembentukan Bakal Biji Itu Akan Biji Beberapa Organ Dari Biji Itu Sendiri Terus Biji Yang Kulit Terdiri Atas Dua Lapisan Itu Umumnya Adalah Biji Tumbuhan Biji Terkutup Atau Biasa Disebut Dengan Angus Permain Jadi Untuk Jenis Kulit Biji Yang Memiliki Beberapa Lapisan Kedua Lapisan Itu Biasanya Pada Jenis Tanaman Yang Biji Terkutup Terus Sedangkan Pada Tungguhan Biji Selanjang Atau Biasa Biji Terbuka Itu Biji Malahan Mempunyai Tiga Lapisan Seperti Biji Melenjo Pada Bakal Biji Tunggu Biji Selanjang Umumnya Hanya Mempunyai Satu Integriment Saja Jadi Untuk Genis Genis Pada Biji Yang Tungguhan Terbuka Ini Inesferme Tadi Tertutup Terus Inesferme Adalah Jenis Pada Tanaman Yang Bijinya Terbuka Kadang Memiliki Beberapa Lapisan Untuk Membentuk Dari Biji Tersebut Sedangkan Untuk Bagian Integimentum Nya Itu Hanya Terbisi Dari Satu Lapan Oke Nah Terus Kita Coba Lihat Seperti Contoh Tadi Pada Tanaman Melenjo Itu Ada Beberapa Lapisan Pada Kulit Bijinya Kita Coba Lihat Sebagian Yang Pertama Ada Kulit Dua Biasanya Tebal Berdaging Pada Umumnya Masih Pada Waktu Masih Muda Berwarna Hijau Kemudian Menjadi Kulit Dan Merah Oke Jadi Ini Adalah Pembagian Yang Alih Luar Nah Ini Pada Tanaman Pada Jenis Kulit Biji Oke Terus Yang Kedua Adalah Kulit Tengahnya Nah Suatu Lapisan Yang Kuat Dan Keras Seberayu Menyerupai Kulit Dalam Pada Buah Batu Oke Ini Jenis Buah Yang Memiliki Teksturnya Keras Maksudnya Oke Terus Yang Ketiga Ada Kulit Dalam Biasanya Tipis Seperti Selaput Seringkali Melekat Pada Inti Biji Oke Ini Yang Biasanya Akan Jadi Pembatas Antara Penutus Inti Biji Dari Bagian Luarnya Oke Kita Kita coba lihat Nah Pada kulit Luar Biji itu Masih dapat Ditemukan Bagian-bagian Lain Oke Jadi Untuk yang Biji terbuka Kita bisa Lihat lagi Untuk kulit Paling luar Itu Kalau kita Amati Di bawah Mikroskop Akan terbentuk Beberapa Jenis Kapisan Lagi Dari yang Paling luar Oke Oke Nah Yang pertama Ada yang Bersifat Paling atas Itu adalah Sayap Nah Alat tambahan Berupa Sayap Pada kulit Luar Biji Dan Dengan Demikian Biji Mudah Dipencarkan Oleh Angin Oke Nah Jadi Ini Contohnya Pada Jenis Tanaman Moringa Atau Biasa Disiput Kalau disumpah Itu Namanya Rumbung Oke Atau Tanaman Kelar Bahasa Bahasa Indonesia Oke Biasanya Kalau kalian Perhatikan Kan Bagian Luar Itu Ada Selaput Yang Berbentuk Layak Terus Ada Bagian Luar Yang Berbentuk Nya Hulu Atoma Yaitu Penonjolan Kulit Kulit Luar Biji Yang Berupa Rambut Rambut Yang Halus Yang Memudahkan Biji Di Pihuk Olah Angin Contohnya Pada Tanaman Kapat Terus Ada Tanaman Viduri Nah Ini Memiliki Jenis Rambut Rambut Pada Kulit Bicunya Terus Yang Ketiga Ada Yang Berbentuk Salud Biji Itu Lapisan Dari Biji Tadi Nah Bibi Tadi Kenal Dengan Arilus Itu Biasanya Berasal Dari Pertumbuhan Dari Pertumbuhan Tali Pusat Bicunya Pada Biji Durian Oke Jadi Untuk Salud Biji Itu Adalah Perkembangan Dari Tali Pusat Dari Biji Sendiri Yang Berbentuk Salud Biji Terus Yang Keempat Ada Lagi Salud Biji Semu Nah Seperti Salud Biji Tetapi Tidak Berasal Dari Sali Pusat Oke Jadi Sebenarnya Untuk Salud Biji Ini Tidak Berasal Dari Sali Pusat Melainkan Tumbuh Dari Bagian Sekitar Lian Bakar Biji Nah Misalnya Pada Oke Jadi Proses Pertumbuhannya Itu Berasal Dari Bagian Terluar Dari Bakar Biji Bukan Dari Tali Pusarnya Oke Jadi Ini Untuk Pembagian Kulit Biji Paling Luar Dari Tanaman Imrosuperme Terus Yang Berikut Yang Keempat Ada Pusar Biji Oke Nah Itu Bagian Kulit Luar Biji Bekas Perlekatan Dengan Tali Pusat Oke Jadi Biasa Kalau Kita Tupas Di Beberapa Jenis Tumbuhan Biji Terbuka Itu Akan Ada Yang Namanya Tidak Kondolan Itu Biasanya Tepat Melekatnya Tali Pusat Dari Biji Itu Sendiri Oke Biasanya Kelihatan Kasar Dan Mempunyai Warna Yang Berlainan Dengan Bagian Lain Tulis Biji Oke Tulis Paling Luar Biji Pusar Biji Jelas Kelihatan Pada Biji Tumbuhan Berdua Kolong Misalnya Kacang Panjang Terus Kacang Merah Oke Ini Beberapa Jenis Yang Memang Kalau Kita Mau Amati Untuk Bagian Pusar Bijinya Itu Secara Kasat Tanpa Mikroskop Kita Bisa Lihat Untuk Bentuk Yang Berlainan Warna Dari Dari Permukaan Dari Biji Itu Sendiri Biasanya Sebut Pusar Biji Oke Nanti Itu Juga Bisa Jadi Sifat Pembedanya Terus Yang Berikut Ada Lian Biji Yalah Lian Biji Backup Jalan Masuknya Buluk Serbuk Sari Kedalam Bakal Biji Pada Peristiwa Pembuahan Oke Jadi Terbentuknya Di Jalan Permukaan Kulit Biji Ini Berasal Dari Tempat Jalan Masuknya Serbuk Sari Kedalam Bakal Biji Pada Prostus Pembuahan Tetapi Yang Ini Seringkali Tumbuh Menjadi Badan Berwarna Keputi-putihan Dunas Yang disebut Adalah Karun Pulang Karun Pada Biji Jika Badan Yang Berasal Dari Sepili Ini Sampai Berupa Salus Biji Maka Disebut Salus Biji Jadi Kalau Misalnya Prostus Perkembangan Dari BK Penyerbukan Tadi Itu Dia Berbentuk Salus Berarti Kita Bisa Golongkan Dia Dalam Satu Biji Tergantung Dari Bentuk Permukaan Terus Yang Ketujuh Ada Yang Namanya Bekas Pemburu Penangkut Pada Biji Nah Biasa Itu Tempat Pertemuan Intigumen Dengan Mucenus Masih Kelihatan Pada Biji Anggur Pada Tanaman Biji Anggur Itu Lebih Nampak Untuk Bekas Jaringan Penangkut Dalam Proses Perkembangan Dari Tumbuhan Ini Atau Dari Biji Terus Yang Berikut Ada Tulang Biji Yaitu Tali Pusar Pada Biji Biasanya Hanya Kelihatan Pada Biji Yang Berasar Dari Bahkan Biji Yang Menganggur Atau Anantropus Dan Pada Biji Biasanya Tak Begitu Jelas Lagi Kelihatan Misalnya Pada Biji Jarak Oke Jadi Di dalam Pembentukan Biji Ini Dia Akan Ada Yang Namanya Tali Pusat Tetapi Dia Mesti Sedikit Kelihatan Kayak Menggantung Gitu Untuk Yang Akan Mengikat Dari Bentuk Bijinya Nah Itu Adalah Yang Dinamakan Tulang Biji Sudah Hadir Hasil Perkembangan Dari Tali Pusat Dari Biji Itu Sendiri Oke Nah Yang berikut Kita lanjut Bahas Tentang Tali Pusat Kalau tadi Untuk proses Tulit Biji Yang berikut Sekarang Adalah Tali Pusat Dari Biji Jadi Ini Urutannya Agak Dari Yang Paling Luar Sampai Di Titik Yang Paling Dalam Ya Saya Sedikit Jelaskan Buat Kalian Supaya Nanti Waktu Kalian Buat Determinasi Dalam Satu Riset Tentang Kalian Bisa Punya Gambaran Oke Jadi Tali Pusat Merupakan Bagian Yang Merhubungkan Biji Dengan Teng Jadi Merupakan Tangkainya Biji Jika Biji Masak Biasanya Biji Terlepas Dari Tali Pusarnya Tengkai Bijinya Pada Biji Hanya Tampak Dekatnya Yang Dikenal Dengan Pusar Biji Oke Kita Bisa Lihat Pada Permukaan Kulit Biji Oke Jadi Biasanya Ini Tali Pusat Dari Bakal Dari Biji Itu Sendiri Itu Adalah Tempat Menggantungnya Biji Bakal Biji Yang Akan Berkembang Dalam Dari Dari Oke Terus Kita Lihat Pada Inti Bijinya Oke Kalau Tadi Kita Mulai Dari Tali Pusarnya Sekarang Kita Coba Perhatikan Inti Biji Nah Inti Biji 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 Jadi Kembagiannya Atau Biasa Disebut Dari Kepin Lembaga Atau Lembaga Dari MBO Yang Merupakan Calon Individu Baru Itu Biasanya Disebut Seperti Biji Untuk Inti Bijinya Atau Bagian Permukaan Yang Paling Nyata Dari Biji Nah Kita Coba Lihat Ada Yang Namanya Pusih Lembaga Atau Albumen Nah Jaringan Berisi Cadangan Makanan Untuk Masa Pemulaan Biasa Disebut Kecambah Sebelum Dapat Mencari Makan Sendiri Oke Nah Jadi Kita Coba Perhatikan Yang Namanya Ketul Lembaga Biasanya Ini Adalah Cadangan Makanan Dalam Proses Kecembahan Pada Biji Sendiri Nah Biasanya Kalau Kalian Pernamakan Buah Ada yang Pernamakan Biji Nangka Oke Kalau Kalian Perhatikan Itu Keping Lembaga Ini Sebagai Cetangan Makanan Seharusnya Dari Embryo Atau Kecambah Dari Biji Tersebut Nah Itu Biasanya Adalah Disebut Dengan Keping Lembaga Atau Dalam Bahasa Ini Adalah Albumen Nah Kita Perhatikan Lapisannya Seperti Apa Supaya Nanti Kalian Disa Lihat Kalau Praspeknya Ini Sebenarnya Cukup Bagus Kalian Perhatikan Bentuk Permutaan Dari Batu Biji Oke Nah Ceping Lembaga Adalah Calon Tumbuhan Baru Yang Nantinya Akan Tumbuh Menjadi Tumbuhan Baru Nah Lembaga Telah Memperlihatkan Ketiga Bagian Sama Tumbuhan Oke Jadi Itu Adalah Ceping Lembaga Kita Coba Lihat Kembagian Nah Yang Pertama Adalah Akar Lembaga Oke Ini Bagian Dari Bikian Tumbuhan Ya Oke Nah Jadi Sebenarnya Kalau Kalian Buat Diteriminasi Banyak Presensi Yang Pertama Kita Coba Lihat Bagian Akar Lembaganya Atau Calon Akarnya Biasa Dikenal Dalam Bahasa Inmea Adalah Radikulanya Itu Biasanya Kemudian Akan Tumbuh Susu Merupakan Akar Tunggang Untuk Tumbuhan Yang Tergolong Dalam Tumbuhan Bikotil Oke Jadi Di dalam Keting Lembaga Itu Akan Ada Yang Namanya Radikula Atau Salon Akar Misalnya Kalau Dalam Bahannya Itu Nanti Dia Akan Muncul Bakar Akar Nah Biasanya Akan Menjadi Akar Tunggang Pada Tanaman Bikotil Oke Nanti Di depan Kita Kan Bahas Beberapa Jenis Tanaman Nah Terus Yang Kedua Tadi Kalau Akar Lembaga Terus Yang Kedua Adalah Daun Lembaga Atau Biasanya Ketul Ketiledon Merupakan Daun Pertama Suatu Tumbuhan Daun Lembaga Dapat Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Beda Oke Jadi Di dalam Biji Tanaman Ini Atau Biji Tumbuhan Ini Ada Akar Lembaga Terus Ada Daun Lembaga Nah Daun Lembaga Ini Yang Nanti Akan Menjadi Cikal Bakal Dari Daun Pertama Waktu Dia Berkecambah Nah Jadi Itu Untuk Daun Lembaganya Jadi Mungkin Kalian Sudah Punya Gambaran Sedikit Oke Terus Yang Berikut Ada Yang Namanya Batang Lembaga Dari Biji Ini Yaitu Dapat Dibedakan Dalam Dua Bagian Yaitu Luas Batang Di Atas Daun Lembaga Yang Biar Dikenal Introdium Episidum Terus Ada Ruas Batang Di Bawah Daun Lembaga Yang Dikenal Dengan Introdium Episidum Jadi Ini Pembagian Dari Batang Lembaga Coba Lihat Oke Nah Ini Adalah Kuti Lembaga Oke Kalau Tadi Adalah Bagian Bagian Dari Kuti Lembaga Terus Ada Yang Lagi Yang Namanya Kuti Lembaga Atau Albumen Kuti Lembaga Adalah Bagian Biji Yang Terdiri Atas Suatu Jaringan Yang Menjadi Tempat Jadangan Makan Bagi Lembaga Tidak Setiap Biji Mempunyai Putih Lembaga Seperti Misalnya Pada Biji Tumbuhan Berbuah Bolong Atau Dekulis Jadangan Makanan Tidak Terimpan Dalam Putih Lembaga Melainkan Dalam Daun Lembaga Oleh Sebab Itu Daun Lembaga Menjadi Sebal Oke Jadi Kadang Untuk Putih Lembaganya Itu Tergantung Pada Beberapa Jenis Tanaman Putih Lembaga Ini Untuk Jenis Tanaman Tanaman Korong Kayak Kacang Kacangan Kalau Misalnya Kalian Belah Itu Yang Nanti Dari Daun Lembaga Berubah Menjadi Daun Lembaga Atau Bakal Daun Dari Biji Itu Bisa Ditebut Dengan Putih Lembaganya Jadi Dia Tergabung Nah Melihat Asalnya Jaringan Yang Menjadi Tempat Penimbunan Makan Makanan Sedangan Tadi Kita Dapat Membedakan Putih Lembaga Di Beberapa Bagian Oke Jadi Kalau Tadi Kita Bahas Untuk Putih Lembaganya Ini Untuk Kembagian Putih Lembaga Itu Dilihat Dari Sesuai Tempat Penimbunan Sedangan Makanannya Yang Pertama Ada Putih Lembaga Bagian Dalam Oke Itu Kembagiannya Ini Sampai Yang Paling Dasar Oke Atau Biasa Dikenal Dengan Endospermium Nah Jika Jaringan Penimbun Makanan Itu Terkiri Atau Sersel Yang Berasal Dari Intis Kandung Lembaga Sekunder Yang Kemudian Setelah Dibuahi Oleh 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 Salah Intis Sperma Lalu Membelah Menjadi Jaringan Penimbun Makanan Nah Ini Hanya Dapat Ditemukan Pada Tundungan Biji Sertutup Atau Angus Sperma Oke Jadi Untuk Di Bagian Yang Membedakan Dari Putih Lembaga Yaitu Tempat Penimbunan Makanannya Yang Pertama Ada Putih Lembaga Bagian Dalam Oke Terus Yang Kedua Yang Kedua Ada Putih Lembaga Bagian Luar Itu Biasa Dikenal Dengan Istilah Peres Permium Jika Bagian Ini Berasal Dari Bagian Biji Dulu Kandung Lembaga Entah Dari Nus Dedus Ataupun Dari Selakuk Bakal Biji Oke Jadi Dari Tegi Tempat Penyimpanan Cadangan Makanan Itu Dibagi Dalam Terus Ada Putih Lembaga Bagian Luar Dan Kalau Putih Lembaga Bagian Luar Itu Berasal Dari Bagian Luar Dari Pembukus Lapuk Biji Biasanya Oke Ini Untuk Bagian Bagian Dari Biji Dari Yang Paling Kulit Paling Luar Sampai Di Paling Inti Pada Keting Lembaganya Jadi Kalian Bisa Bisa Punya Gambaran Sedikit Tentang Pembagian Dari Masing-masing Jini Sumbuhan Atau Organ-organ Sumbuhan Mulai Dari Minggu Lalu Kita Bahas Sampai Pada Hari Ini Tentang Bijinya Dari 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 Buah Dari Bunga Dari Biji Sampai Dari Paling Dasar Jadi Kalau Misalnya Kalian Reset Tentang Kunci Determinasi Atau Membuat Kunci Determinasi Dalam Reset Aksonomi Biasanya Kita Akan Melihat Dari Yang Paling Luar Sampai Pada Tingkat Paling Darah Atau Biasa Dari Segi Morfologi Maupun Dalam Segi Anatomi Jadi Kalau Misalnya Kalian Atau Karakteristik Dari Segi Anatomi Juga Bisa Nah Kalau Misalnya Dalam Karakteristik Segi Anatomi Kalian Harus Melalui Yang Namanya Saat Pembelahan Atau Pembedahan Sedangkan Kalau Morfologi Mungkin Kalian Bisa Observasi Atau Pengamatan Secara Langsung Kalian Bisa Membedakan Baik Dalam Pengamatan Menggunakan Mata Langsung Atau Menggunakan Bersi Itu Mungkin Secara Membuat Kunci Determinasi Jadi Kalau Dalam Riset Klasifikasi Atau Kunci Kepada Dalam Taksun Sumbuhan Maupun Hewan Itu Kunci Ada Pada Kunci Determinasi Yang Menjadi Rujukan Kita Yang Membedakan Dari Satu Jenis Sumbuhan Atau Hewan Jenis Sumbuhan Yang Lain Menjadi Pembanding Oke Oke Ini untuk Bagian Biji Mungkin Sedikit Gambaran Buat Kalian Untuk Membedakan Jenis-jenis Dari Pembentukan Dari Biji Oke Bisa Dimengerti Mungkin 30% Bisa Bisa ya Bisa Jadi Ini Intinya Topik Ini Sebenarnya Untuk Menarahkan Kepada Kalian Untuk Bisa Membuat Yang Namanya Kunci Determinasi Oke Mungkin Di Semesta Sempat Kalian Mungkin Suatu Saat Akan Belajar Tentang Kunci Determinasi Supaya Kalian Bisa Membedakan Satu Jenis Tumpuhan Dengan Tumpuhan Yang Lain Oke Jadi Kalian Sudah Punya Dikit Dasar Di sini Oke Yang Berikut Kita Akan Lanjut Ini Kita Mesti Punya Waktu Kurang Lebih Berapa Minit Kita Lihat 2 34 Oke Kurang Lebih 30 Hampir Satu Jam Hampir 45 Minit Kita Masih Punya Waktu 45 Minit Nah Untuk Topik Yang Ini Yaitu Tentang Metamorfosis Bagian Tumbuhan Nah Ini Sebenarnya Tidak Semua Bagian Tumbuhan Akan Mengalami Yang Namanya Organ Yang Mengalami Perubahan Fungsi Ada Beberapa Jendis Tanaman Ada Juga Tanaman Yang Tidak Denalami Yang Namanya Metamorfosis Pada Bagian Tubuh Tumbuhan Ataupun Di Bagian Organ Organ Tumbuhannya Nah Metamorfosis Dari Tumbuhan Ini Biasanya Itu Baik Itu Perubahan Dari Akar Batang Buna Bukun Biji Tergantung Dari Jenis Tumbuhannya Kita Coba Lihat Nah Yang Pertama Ada Yang Namanya Kucuk Atau Gema Atau Proses Perubahan Dari Bagian Tumbuhan Yang Biasa Dikenal Dengan Kucuk Kita Coba Lihat Nah Kucuk Adalah Calon Tunat Jadi Terdiri Atas Calon Batang Dan Calon Gaun Gaun Tidak Tidak Semua Kucuk Dapat Berkembang Menjadi Bagian Tumbuhan Yang Baru Ada Yang Bertahun Tahun Tetapi Berupa Kucuk Saja Jadi Kucuk Ini Dinamakan Kucuk Tidur Atau Kucuk Laten Oke Jadi Dalam Proses Perkembangan Sebuah Tumbuhan Biasanya Kalau Kalian Dengar Istilah Kucuk Itu Merupakan Dari Salah Satu Bakal Tunat Dari Senaman Itu Sendiri Nah Biasanya Ada Beberapa Organ Tersepensu Yang Mengalami Yang Bisa Bersusis Dalam Tubuhnya Itu Berubah Dari Bentuk Yang Satu Ke Bentuk Yang Lain Nah Kita Bahas Yang pertama Adalah Kucuk Atau Biasanya Dikutuk Dengan Oke Terus Ada Oke Menurut Tempat Kucuk Itu Tumbuh Kita Bisa Lihat Beberapa Pembedanya Atau Tiga Macam Pembeda Dari Tempat Kucuk Itu Bertumbuh Kita Coba Lihat Yang pertama Nah Yaitu Adalah Kucuk Ujung Atau Biasa Dikenal Dengan Gema Terminalis Terdapat Pada Ujung Ujung Batang Cabang Cabang Dan Ranting Ranting Tumbuhan Oke Jadi Untuk Kucuk Ujung Itu Biasanya Terjadi Pada Ujung Tempat Proses Ketumbuhannya Organ Tumbuhan Atau Yang Menjadi Tempat Perubahan Dari Organ Tumbuhan Itu Sendiri Terus Yang Kedua Adalah Kucuk Ketiar Atau Gema Aksilaris Terdapat Di Dalam Ketiar Daun Oke Jadi Biasanya Kucuk Yang Ada Kucuk Di Dalam Ketiar Daun Yang Menghasilkan Jenis Tunas Yang Baru Terus Ada Kucuk Liar Atau Biasanya Dikenal Dengan Gemma Adventisius Tidak Terdapat Pada Ujung Ataupun Ketik Daun Oke Jadi Ini Tumbuhnya Untuk Ini Dia Bebat Tidak Ada Di Ujung Daun Ataupun Ujung Sangkai Tapi Dia Muncul Di Daerah Mana-mana Di Batang Daun Ada Ada Yang Di Daun Dia Muncul Terus Ada Di Bagian Batang Selalu Untuk Untuk Liarnya Atau Untuk Proses Perumbuhan Yang Kucuk Oke Jadi Ini Untuk Pipat Motomus Kucuk Dari Bagian Projek Yang Berikut Ada Yang Namanya Oh Ini Kita Masih Di Puncul Film Next Akhirnya Sudah Next Di Slide Slide Oke Nah Menurut Tempat Untuk Liar Dapat Dibedakan Beberapa Oke Ini Tadi Kalau Kita Dibagi Dari Tempat Tumbuhnya Ada Yang Namanya Kucuk Ujung Terus Kucuk Liat Terus Ada Kucuk Liar Nah Kucuk Liar Ini Lagi Itu Dibedakan Lagi Atas Beberapa Pengolongan Yang Pertama Adalah Kucuk Yang Disembarang Tempat Yang Tumbuh Disembarang Tempat Pada Batang Jadi Dia Muncul Disembarang Tempat Pada Area Batang Biasanya Menghasilkan Bibilan Atau Tunas Air Contohnya Pada Tanaman Coklat Oke Jadi Untuk Tunas Atau Tuncuk Yang Liar Ini Yang Pertama Dibagi Lagi Pada Tuncuk Yang Tumbuh Liar Di Daerah Batang Yang Dia Tumbuh Di Mana Mana Nah Jadi Itu Contohnya Pada Tanaman Coklat Terus Ada Tuncuk Yang Tumbuh Pada Sisi Daun Nah Dapat Menghasilkan Tumbuhan Baru Contohnya Pada Tanaman Bebek Oke Jadi Ada Tadu Pada Daerah Batang Terus Ada Pada Daerah Jauh Nah Terus Ada Yang Tumbuh Di Daerah Akar Atau Tuncuk Yang Di Daerah Akar Juga Dapat Menjadi Tumbuhan Baru Contohnya Pada Tanaman Sukun Oke Jadi Ini Untuk Pembagian Kucuk Liar Yang Menjadi Bagian Dari Metam Kucuk Pada Tumbuhan Kayak Gitu Oke Atau Perubahan Dari Tumbuhan Mungkin Kucuk Liar Terus Yang Berikut Kita Lihat Dari Oke Nah Kita Lihat Berdasarkan Tujuannya Kucuk Itu Dibedakan Lagi Di Beberapa Pembagian Atau Pengolongan Kita Coba Lihat Yang Pertama Yang Pertama Adanya Kucuk Daun Atau Yang Dihibut Dengan Gema Molifera Kucuk Berkembang Menjadi Tunas Yang Menyukung Daun Daun Oke Jadi Untuk Tujuannya Kucuk Ini Dibedakan Atas Kucuk Daun Kucuk Daun Ini Dia Berfungsi Untuk Membantu Tunas Yang Menyukung Perkembangannya Daun Terus Yang Kedua Ada Kucuk Bunga Atau Gema Polifera Itu Kucuk Yang Berkembang Menjadi Bunga Oke Kalau Tadi Yang Menjadi Daun Atau Kucuk Daun Terus Yang Kedua Adalah Kucuk Yang Berkembang Menjadi Bunga Kucuk Bunga Terus Yang Ketiga Ada Namanya Kucuk Campuran Atau Gema Mixtra Yaitu Kucuk Yang Berkembang Menhasilkan Tunas Dengan Daun Daun Dan Bunga Oke Jadi Ini Perbagiannya Dari Kucuk Daun Tadi Kucuk Bunga Terus Ada Kucuk Campuran Yaitu Bisa Berkembang Menjadi Daun Bisa Berkembang Menjadi Kucuk Bunga Oke Kita Next Lagi Yang Berikut Kita Lihat Melihat Ada Atau Tidaknya Perlindungan Bagi Kucuk Nah Dibedakan Lagi Berapa Bagian Kalau Tadi Mulai Dari Tempat Tumbuhnya Darah Liar Dan Lain Sebagainya Terus Untuk Yang Tumbuh Liar Juga Dibedakan Terus Untuk Manfaatnya Tujuannya Kucuk Itu Ada Juga Kita Bisa Lihat Terus Sekarang Kita Bisa Lihat Dari Ada Tidaknya Perlindungan Bagi Kucuk Itu Sendiri Kita Coba Dihat Yang Pertama Nah Yang Pertama Ada Yang Namanya Kucuk Selanjang Oke Atau Biasa Disebut Gemanudus Yaitu Kucuk Tidak Mempunyai Alat-alat Selidum Oke Jadi Yang Pertama Adalah Kucuk Selanjang Yang Tidak Mempunyai Alat-alat Lidup Terus Yang Kedua Adalah Kucuk Terkutuk Yaitu Kucuk Yang Mempunyai Perlindungan Yang Melindungi Kucuk Tadi Oke Kalau Tadi Yang Pertama Tidak Ada Penaman Atau Yang Melindungi Kucuk Terus Yang Kedua Itu Adalah Yang Memiliki Kucuk Oke Terus Yang Berikut Ada Yang Namanya Rimpang Oke Kalau Tadi Adalah Kucuk Itu Bagian Lagi Metamask Ada Dari Tumbuhan Yang Berikut Ada Yang Namanya Rimpang Oke Atau Biasa Disebut Dengan Ubi Ataupun Risoma Oke Dalam Bahasanya Nah Ini Biasanya Pada Jenis Tanaman Ubi Ubi Oke Kalian Bisa Kalau Bisa Kalian Dengar Kata Rimpang Itu Biasanya Jenis Dalam Maksud Yang Memiliki Ubi Oke Rimpang Atau Risoma Ketungguhnya Adalah Batang Berta Daunnya Yang Terdapat Di Dalam Tanah Berkabang Kabang Dan Tumbuh Mendatar Dan Dari Ujungnya Dapat Tumbuh Gunas Yang Mumpung Di Atas Tanah Dan Merupakan Satu Tumbuhan Baru Oke Secara Umum Sebenarnya Rimpang Itu Adalah Jenis Perubahan Dari Batang Atau Daun Dari Tanah Maksud Biasanya Juga Sebagai Cadangan Makanan Pada Tanah Maksud Dari Maksud Jadi Terus Tandang Rimpang Ini Akan Bisa Menghasilkan Jenis Tumbuhan Baru Terus Yang Kedua Adalah Umbi Kalau Tadi Rimpang Terus Yang Kedua Adalah Umbi Umbi Merupakan Suatu Badan Yang Membentak Atau Bangun Bulat Seperti Keruntun Atau Tidak Beraturan Merupakan Tempat Penimbunan Makanan Kula Seperti Rimpang Dapat Merupakan Penjelmaan Basang Dan Akar Oleh Sebab Itu Umbi Dibadakan Dalam Beberapa Bagian Oke Jadi Untuk Umbi Sendiri Adalah Hasil Modifikasi Kadang Dari Akar Dan Basang Nah Jadi Tujuannya Untuk Menyimpan Sedangan Makanan Ini Penjelasannya Tidak Asing Untuk Kalian Oke Nah Untuk Umbi Sendiri Lagi Dibagi Atas Beberapa Bagian Yang Pertama Ada Yang Namanya Umbi Basang Oke Jadi Merupakan Penjelmaan Dari Basang Umbi Kayu Dan Terus Ada Umbi Akar Merupakan Metamortosis Atau Perubahan Dari Akar Dari Tanaman Oke Contohnya Adalah Ketapas Dan Sebagainya Atau Umbi Tuning Umbi Tunggu Terus Yang Berikut Yang Terakhir Adalah Umbi Lapis Atau Gulbus Adalah Penjelmaan Batang Beserta Daunnya Dinamakan Umbi Lapis Karena Memperlihatkan Susunan Yang Berlapis Lapis Yang Tersendiri Atas Daun Daun Yang Telah Menjadi Tebal Lunas Dan Berdaging Ini Biasanya Pada Tanaman Bawang Itu Untuk Genis Umbi Oke Yang Berikut Yang Terakhir Ini Mungkin Yang Terakhir Terakhir Ada Alat Pembelis Atau Alat Cudur Ini Salah Satu Modifikasi Atau Metamorfosis Dari Bagian-bagian Organ Tanaman Oke Yang Pertama Menurut Asalnya Nah Kita Lihat Yang Pertama Dulu Menurut Asal Dari Alat Alat Pembelis Yang Pertama Ada Cabang Pembelis Nah Jadi Cabang Pembelis Ini Yaitu Alat Pembelis Yang Tendiri Dari Cabang Atau Tunah Nah Jadi Untuk Yang Pertama Itu Dia Terbentuk Dari Dari Cabang Dari Tanaman Itu Kayak Gitu Nah Jadi Biasanya Dia Akan Berbentuk Tunah Terus Dia Akan Membelis Di Beberapa Tanaman Inang Biasanya Oke Contohnya Pada Tanaman Air Mata Penantik Oke Jadi Itu Untuk Cabang Pembelis Ya Untuk Alat Pembelis Atau Seluruh Dahannya Itu Berasal Dari Cabang Maksudnya Jadi Itu Dinamakan Sebagai Cabang Pembelis Terus Yang Kedua Adalah Daun Pembelis Oke Ini Biasanya Selurnya Itu Atau Pengikasi Itu Berasal Dari Modifikasi Dari Daun Yaitu Alat Pembelis Yang Biasanya Merupakan Penjelmaan Suatu Bagian Daun Jadi Bukan Berasal Dari Daun Seluruh Jadi Dia Merupakan Penjelmaan Dari Sebagian Daun Terus Yang Berikut Adalah Akar Pembelis Yaitu Akar Yang Berubah Menjadi Suatu Alat Pembelis Contohnya Pada Tanaman Pembelis Jadi Untuk Dari Bentuk Sulurnya Atau Alat Pembelis Yaitu Dilihat Dari Cabang Pembelis Terus Ada Alat Pembelis Tergantung Dari Sumber Terbentuknya Metamorfosis Dari Bagian Tunggu 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 Oke Yang Berikut Ada Piala Atau Asidium Atau Gilembu Banda Tunggu Tunggu Alat-alat Tersebut Merupakan Metamorfosis Daun Atau Sebagian Daun Dan Latimnya Digunakan Untuk Menangkap Serangga Contohnya Kita Lihat Yang Pertama Itu Piala Yang Biasa Disebut Asidium Biasanya Merupakan Ujung Daun Yang Diubah Menjadi Badan Menyerupai Piala Yang Letak Dengan Utupnya Contohnya Pada Jenis Neftes Ampularia Ini Jenis Bunga Jadi Bunga Terus Ada Gelembu Atau Utikudus Terdapat Pada Tumbuhan Pemakan Serangga Yang Hidup Di Air Contohnya Rumput Gelembu Oke Ini Kalau Misalnya Kalian Lihat Tumbuhan Tumbuhan Yang Menantap Serangga Digolongkan Pada Bonifikat Oke Kita Next Oke Yang Berikut Ada Penjelmaan Dari Duri Atau Biasa Dikut Dengan Spina Nah Menurut Asalnya Duri Dapat Dibedakan Lagi Di Beberapa Ketian Yang Pertama Ada Duri Dahan Itu Penjelmaan Tabang Atau Dahan Dari Tumbuhan Contohnya Pada Tanaman Pukim Oke Terus Ada Duri Daun Itu Spina Poliginium Itu Metamorfosis Daun Seperti Pada Tanaman Saktus Oke Jadi Terus Yang Terakhir Ada Duri Akar Atau Spina Ribonim Itu Akar Yang Menjadi Keras Dan Mempunyai Ujung-untung Yang Tajam Efeksi Terdapat Pada Gimbila Oke Yang Berikut Ada Duri Daun Atau Penumpu Berasal Dari Daun Penumpu Oke Ini Adalah Betuk Yang Spina Atau Perubahan Atau Metamorfosis Dari Tumbuhan Atau Bagian Tumbuhan Ada Yang Berbetuk Spina Oke Terus Berikut Ada Alat-alat Tambahan Yang Yang Ini Tergantung Dari Beberapa Susunan Untuk Alat-alat Tambahan Tumbuhan Yang Pertama Itu Ada Yang Namanya Papila Itu Benjolan Pada Suatu Alat Yang Merupakan Penudian Dinding Ter Yang Sebelah Luar Itu Contohnya Pada Bunga Lela Atau Clitoria Ternate Oke Nah Jadi Untuk Organ Yang Mengalami Modifikasi Yang Berikut Adalah Berupa Alat-alat Tambahan Terus Yang Berikut Ada Rambut-Rambut Atau Trikoma Yaitu Alat-alat Tumbuhan Yang Berupa Rambut Atau Sisi Yang Pada Pembunjukannya Hanya Kulit Luar Tumbuhan Atau Modifikasi Ini Berasal Dari Kulit Paling Luar Dari Dari Tumbuhan Yang Berikut Ada Beberapa Pembagian Dari Trikoma Pada Tumbuhan Yang Pertama Ada Sisik Bulu Yalah Bulu-bulu Yang Menutupi Batang Atau Bagian Tumbuhan Oke Contohnya Pada Tanaman Yang Kedua Ada Berbentuk Sisik Atau Lipis Bagian-bagian Yang Pipi Menempel Pada Alat-alat Tumbuhan Contohnya Pada Sisi Daun Bagian Bawah Kayak Itu Atau Contohnya Pada Daun Dujia Terus Oke Yang Ketiga Bulu-bulu Atau Rambut Halus Atau Biasa Dikenal Dengan Bidus Bulu-bulu Atau Rambut Ini Bermacam-macam Bentuknya Ada yang Bercabang Dan Ada yang Seperti Bintang Oke Yang Terakhir Ada Rambut Kelenjar Bentuknya Seperti Bulu-bulu Tapi Dari Bagian Bunya Dapat Dikeluarkan Suatu Sat Atau Semacam Resin Terdapat Pada Daun Jadi Ini Untuk Bagian Bata Dari Daun Oke Yang Terakhir Ini Slide Terakhir Oke Yang Terakhir Ada Emergensi Yaitu Alat-alat Tambahan Yang Tidak Hanya Tersusun Atas Bagian Pulit Luar Akan Tetapi Bagian Yang Lipis Dalam Daripada Pulit Luar Itu Mengambil Bagian Dalam Penbentuknya Itu Digolongkan Lagi Ada Yang Berbentuk Rambut-rambut Gasal Atau Perangkan Atau Biar Dikenal Dengan Pihunus Itu Rambut-rambut Yang Ujungnya Mudah Patah Dan Jika Sudah Patah Ujungnya Menjadi Alat Macam Jarum Penyutik Yang Sajam Oke Jadi Mudah Menuskulit Dan Menuskulit Memasukkan Sat-sat Yang Memberikan Rasa Gasal Dan Panas Pada Kulit Itu Terdapat Pada Daun Kemajuk Oke Terus Ada Duri Tempel Yaitu Duri Yang Mudah Disanggalkan Dari Pendukungnya Terdapat Pada Dunga Mawak Oke Ini Adalah Duri Tempel Bagian Duri Dari Tunggu Oke Akhirnya Selesai Jadi Sebenarnya Intinya Adalah Ini Adalah Bagian Terisi Dari Tungguhan Yang Suatu Saat Kalau Misalnya Kalian Bisa Meriset Tentang Klasifikasi Ataupun Taksinomi Kalian Bisa Gunakan Sebagai Kunci Determinasi Oke Jadi Itu Oke Ini Mungkin Ada Yang Mau Disaringkan Atau Ditanyakan Waktunya Masih Ada 20 Menit Kalau Tidak Salah Oke 20 Menit Kita Masih Punya Waktu 20 Menit Ijin Bertanya Oke Siapa Oke Ranggu Esi Silahkan Ya Pak Oke Mungkin Di sebelahnya Di Di Speakernya Diksilin dulu Oke Supaya Nggak ada Feedback Maksudnya Disablahnya Supaya Jangan Feedback Begitu Oke Silahkan Ranggu Esi Di Di Oke Baik Pak Terima kasih Atas Kesempatannya Ini Pengertian Dari Buah Sejati Itu Pak Buah Sejati Ganda Adalah Buah Yang Terjadi Dari Satu Bunga Dengan Banyak Bakal Buah Yang Masing-masing Bebas Dan Kemudian Menjadi Buah Sejati Tetapi Kesemuanya Tetap Berkumpul Pada Satu Tangkai Yang Menjadi Pertanyaan Saya Pak Jika Semuanya Tidak Berkumpul Pada Satu Tangkai Apa Yang Maka Apa Yang Terjadi Terima Kasih Tidak Oke Oke Ini Pertanyaan Yang Bagus Oke Ini Berkaitan Dengan Pemindukan Buah Sejati Seandainya Kalau Pertanyaan Intinya Gini Seandainya Buah Itu Tidak Terbentuk Dari Satu Tidak Berkumpul Dari Satu Tangkai Oke Kita Coba Lihat Dulu Dari Proses Terbentuk Tadi Buah Sejati Oke Buah Sejati Ganda Oke Slidenya Saya Coba Tunjukin Di Slide Nomor Berapa Tadi Oke Saya Coba Slide Dulu Supaya Bisa Di Oke Di Slide 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 Berapa Oke Buah Sejati Yang Ini Kali Buah Sejati Ganda Pak Oke Ini Buah Sejati Ganda Masih Tunggal Oke Ini Oke Nah Jadi Pertanyaannya Di sini Buah Sejati Gandalah Buah Yang Terdiri Dari Satu Bunga Dengan Banyak Bakal Buah Yang Masing Masing Bebas Dan Kemudian Tubuh Menjadi Satu Menjadi Buah Sejati Tetapi Semuanya Terkumpul Pada Satu Tangkai Oke Jadi Intinya Dari Sini Oke Pertanyaannya Dari Tadi Kalau Seandainya Buah Itu Tidak Terkumpul Di dalam Satu Tangkai Maksudnya Kayak Gitu Oke Kita coba Lihat dulu Untuk menjawab Pertanyaan ini Kita coba Lihat dulu Sejarah Terbentuknya Yang Penggolongan Dari Buah Sejati Gandah Nah Nah Dimana Sebenarnya Ini Proses Terbentuknya Ada Dari Satu Bunga Satu Bunga Itu Di dalam Satu Bunga Itu Terdapat Beberapa Jenis Bakal Buah Nah Jenis Bakal Buah Ini Yang Nanti Akan Berkembang Dalam Satu Tangkai Bunga Itu Menjadi Beberapa Jenis Buah Yang Terpisah Tetapi Dia Akan Tetap Dalam Satu Satu Tangkai Dinamakan Dia Nah Otomatis Dia Tidak Akan Bisa Berpisah Karena Dia Berasal Dari Satu Bunga Seandainya Kalau Dia Berpisah Berarti Kita Bisa Golongkan Di Jenis Perbentukan Buah Yang Lain Kayak Gitu Jadi Kalau Kita Lihat Dari Proses Terbentuk Jadi Pengolongan Ini Maksudnya Adalah Terbentuk Buah Sejati Gandah Dimana Dalam Satu Bunga Di Dalam Satu Bunga Itu Akan Ada Beberapa Bakal Biji Atau Bakal Buah Nah Jadi Dari Bakal Biji Ini Terbentuk Buah Yang Berpisah Contohnya Pada Tanaman Rambutan Rambutan Pernapal Itu Biasanya Terbentuk Dari Satu Bunga Nanti Dari Satu Bunga Terbentuk Lagi Beberapa Rangkaian Dari Dari Biji Tapi Dalam Satu Tangkai Bunga Karena Dia Berasal Dari Dari Bunga Yang Berbeda Berarti Dia Terpisah Karena Dia Berasal Dari Tangkai Yang Berbeda Mungkin Itu Penjelasan Bisa Dipahami Bisa Pak Jadi Dia Tidak Mungkin Terpisah Terpisah Berarti Dia Tunggu Di Tempat Yang Lain Di Bunga Yang Lain Ini Untuk Pembagian Oke Mungkin Ada Yang Lain Ada Lain Oke Mungkin Yang Lain Aduh Ikut Aja Kayak Gitu Ya Ini Kita Jam Kita Mau Jam Empat Ada Atau Semua Jelas Atau Dibuat Jelas Oke Biasanya Jelas Itu Jelas Tapi Ada Yang Buat Jelas Kayak Gitu Bisa Atau Jelas Semua Jelas Demua Pak Oke Jelas Semua Ya Oke Ini Harap Saya Mungkin 30% Dari Tupik Karena Memang Sebenarnya Ini Lebih Kalau Kita Peneliti Praset Langsung Jauh Lebih Kita Bisa Membedakan Cuma Karena Kesulitan Di Pandemi Seperti Ini Saya Juga Masih Di Sini Kita Sini Bisa Bertemu Jadi Saya Bisa Berikan Sedikit Gambaran Untuk Kita Membedakan Supaya Suatu Saat Kalian Bisa Buat Determinasinya Kayak Gitu Oke Kalau Tidak Ada Lagi Kita Next Sini Oke Untuk Minggu Depan Kita Sudah Selesaikan Yang Namanya Kitografi Yang Minggu Depan Kita Akan Bahas Tentang Tanaman Gimus Permai Oke Nah Jadi Ada Beberapa Tempolongan Tanaman Gimus Permai Itu Tadi Saya Casi Gambar Oke Jadi Itu yang Kita Akan Pelajari Sama-sama Minggu Depan Untuk Sekarang Terakhir Oke Saya Sudah Kirim Satu Kopi Di LMS Di Google Classroom Oke Coba Saya Share Saya Share Boleh Boleh Bersabar Sedikit Saya Share Supaya Bisa Jelas Oke Raja Jumlah Jumlah K Jumlah 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 Terima kasih. Oke, coba perhatikan. Di sini, di bagian kelas yang kalian, kita sudah kirim satu topik. Ini adalah survei tusaka menyangkut topik tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, jadi nanti silakan kalian klik di sana. Petunjuknya itu cukup jelas dan topik materinya cukup gampang buat kalian. Ini juga nanti akan masuk dalam satu topik penilaian praktik secara mendiri juga. Jadi, satu tugas itu sudah masuk ke kegiatan praktiknya sama dengan kegiatan teorinya. Seperti itu, untuk tugas yang ini. Supaya kalian tidak menyulitkan kalian ini. Oke, saya coba buka satu lagi untuk kalian. Ini kayaknya banyak yang kita buka. Oke. Oke. Oke, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kelihatan ya, Pak? Kelihatan, Pak. Sedikit jelasan. Nanti baru saja jelaskan template-nya. Oke. Tugasnya adalah, kalian silakan eksplor dengan kalian mencari topik-topik yang relevan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Sesuai dengan topik materi fitografi yang kita pelajari dalam tiga kali pertemuan kemarin. Oke. Terus, langkah selanjutnya adalah, setelah kalian eksplor, pilih salah satu jenis tumbuhan untuk dianalisis bagian-bagiannya sesuai dengan poin satu. Oke. Jadi, kalian bentukkan satu jenis tumbuhan ini. Misalnya, contohnya tanaman mangga. Silakan kalian analisis dari bagian akar, bentuknya akarnya seperti apa, sesuai dengan penjelasan yang kita belajar dua minggu lalu. Bentuk batangnya seperti apa. Kalian analisis di sana, entah dia punya kulit yang kasar, bentuk batang yang tinggi, yang bulatnya seperti apa, silakan kalian analisis. Bisa kan? Ngerti? Oke. Terus, yang kedua, daunnya seperti apa, apakah dia bentuk daun menjari, bentuk tangkainya seperti apa, seperti yang saya pernah jelaskan. Oke. Nanti slide-nya saya akan kirim juga. Oke. Terus, dari daun, terus bunganya, buahnya, seperti apa, itu kalian analisis. Oke. Nah, terus saya sudah siapkan satu template. Oh, saya belum sampai di template. Di setiap poin, misalnya kayak contoh akar, kalian bisa sisipkan satu jenis gambar. Misalnya tanaman mangga, kayak gitu. Kalian bisa sisipkan di topik itu salah satu contoh akar tanaman mangga. Kalau bisa kalian foto sendiri, boleh, ataupun ambil dari gogling atau sumber yang relevan, bisa. Karena topiknya sesuai sumber yang relevan. Oke. Jadi, setiap topik itu kalian sisipkan satu gambar. Oke. Gambarnya yang sesuai dengan topik itu. Misalnya akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Oke. Silahkan kalian tulis dalam bentuk artikel sesuai template yang saya sudah kirim di Google Classroom. Nah, template-nya sudah jelas. Terus, saya akan kalian kirim secara individu, dalam bentuk individu. Jadi, paling lambat, Senin, 6 Desember, itu jam 12 malam. Oke. Ini adalah tugas individu, dan masuk dalam satu praktik dan teori. Oke. Itu topik fitoformat. Jadi, ada nilai praktiknya, terus ada nilai teorinya. Oke. Terus, lagi saya akan tunjukkan satu template, supaya kalian bisa mengerti. Oke. Mana template-template? Oke. Oke. Template dulu. Oke. Nah, ini template-nya. Sebenarnya template ini sudah sering, ya. Tapi masih ada beberapa yang nulis tugas tidak sesuai template. Oke. Jadi, saya tunjukkan lagi. Oke. Nah, untuk latar belakang, silakan kalian jelaskan latar belakang dari tanaman isu. Jenisnya seperti apa, kalian bisa jelasin, ya. Jadi, ini sudah ada. Nah, untuk di bagian pembahasannya, silakan kalian analisis. Ini ada, saya sudah kasih contoh. Akarnya bagaimana, batangnya bagaimana, daunnya, bunga, buah, biji, dan lain sebagainya. Oke. Terus, kesimpulannya apa? Apakah jenis tanaman ini masuk di golongan mana? Oke. Kalian sediakan tulis kesimpulannya. Terus, jangan lupa kalian sisipkan referensi. Kalian antara dari jurnal, dari buku, dari mana, dari narasumber yang relevan, silakan kalian tulis dengan jelas. Oke. Jadi, ini struktur penulisannya. Oke. Adik, kerangka penulisannya. Kalian bisa tulis. Oke. Untuk judulnya, silakan kalian tulis, misalnya, bagian-bagian tanaman mangga, atau kurbu tanaman mangga. Boleh. Ataupun tanaman yang lain. Bebas, ya. Oke. Yang penting jangan mangga semua. Kalau saya bilang mangga, maksud saya langsung mangga semua. Oke. Jadi, boleh tanaman lain. Entah jagung, padi, lain sebagainya boleh. Sendana, lain sebagainya boleh. Oke. Ini untuk template-nya. Oke. Saya kasih waktu kalian satu minggu. Kalian mungkin paling sedikit tugas, ya. Mungkin dalam mata kuliahnya saya paling sedikit tugas. Benar? Benar, Pak. Paling sedikit, ya. Oke. Ini tengah-tengah. Oke. Itu biasanya saya... Kalau saya kasih tiap topik, atau tiap pertemuan tugas, mungkin agak bisa buat kalian, ya. Oke. Jadi, saya kasih per setiap topik utama. Misalnya, tata nama. Satu. Fitografi. Terus deskripsi satu. Fitografi satu. Ya, gitu. Jadi, oke. Nanti mungkin di-analyus permain satu. Untuk kalian. Sampai di tugas terakhir itu ada satu proyek buat kita nanti. Oke. Mungkin paling sedikit, ya. Oke. Itu bisa dikerjakan dalam waktu satu minggu. Bisa selesaikan, ya. Oke. Oke. Yang terakhir, mungkin ada pertanyaan menyambut tugas itu? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti kontak ketua kelas. Nanti biar misalnya ketua kelas tinggal bisa kontak saya. Oke. Ini rambu busi. Oke. Boleh izin. Oke. Ini tinggal aksen aja kita. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan absen. Oh. Asni, ada yang mau disampaikan mungkin? Iya, Pak. Ini kalau tanamannya boleh sama, Pak. Misal kalau dalam satu siswa itu memilih tanaman yang sama. Mahasiswa maksudnya, ya. Ini sudah mahasiswa ini. Jangan sifat. Oke. Boleh tanaman sama, tapi tidak boleh kerja sama. Bedakan tanaman sama dengan kerja sama. Ngerti kan? Sudah mahasiswa ini. Jangan siswa lagi. Jadi, boleh tanaman. Saya kan tidak tahu kan. Semua ini sudah banyak. Ya, sampai. Karena banyak jenis tanaman sebenarnya. Jadi, saya sengaja kasih kebebasan kepada kalian untuk pilih jenis tanaman. Misalnya, contohnya esi ini. Rambu esi suka mangga. Mungkin dianalisis mangga. Atau suka durian, kayak gitu. Dia mungkin analisis durian, kayak gitu. Tergantung favorit kalian, kayak gitu. Jadi, saya tidak bisa kasih contoh pembagian dari masing-masing tanaman. Jadi, bebas. Kemungkinan besar ada yang sama. Yang ke tanaman. Tapi, intinya tidak boleh kerja sama. Contohnya gini. Contohnya misalnya Rambu Asni dan temannya ini. Sahabat karib, kayak gitu ya. Ya. Satu mungkin durian, satu mungkin mangga. Kayak gitu. Supaya jangan sama. Kalau sama nanti bisa kerja sama itu. Kayak gitu. Jadi, boleh-boleh jenis tanaman-nya sama, tapi tidak boleh kerja sama. Oke, bisa kan? Paham ya? Paham, bisa. Oke, boleh. Oke, ada lagi? Tidak ada kan ya? Atau bungkus? Tidak ada lagi, Pak. Oke, kita bungkus. Setelah itu, kita akan absen. Oke, ini waktunya udah mau pas nih. Oke. Kita absen dulu nih. Oke, saya cek screen dulu untuk absen. Oke, ini taksonomi. Oke, mohon bersabar. Ini website-nya lagi sedikit. Bermatang. Oke, temannya adalah selamat menikmati oke, yang pertama Cecilia Cecilia, hadir ini jarang hadir Cecilia oke, saya sebut nama, silahkan berikan reaksi ya nanti sambil lihat juga di layar handphone kalian oke, nama yang saya sebutkan oke, Ningsi, PM bisa berikan reaksi Ningsi, PM hadir Pak hadir Pak ini kaget ini, Ningsi ini oke, hadir ya oke, Febri hadir Pak oke, terus Yulanda 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 mana ini oke, Yohanes hadir Pak oke, Eksin Eksin mana Eksin oke, Santri Santri oke, ada Santri oke, Lucia Lucia oke, suara saya kedengaran oke, ini Lucia juga oke, Epifania oke, ini angkatan oke, Asrin C hadir Pak oke terus Finri Finri sakit Pak oke yang oke, yang ketahui temannya boleh nanti kasih informasi ya Ance Tamwina Ance mana Ance Merlinda Merlinda mana Merlinda Aditi hadir Pak oke, Detak hadir Pak oke, Mia Francisca Mia Francisca hadir Pak oke Meltina hadir Pak oke, Jidon Jidon hadir Jidon ini beberapa kali Bernadette oke Detri mana ini Detri Hernida hadir Pak oke Elfiani Bernadette hadir Pak itu tadi lambat ini gimana itu sudah lewat Elfiani hadir Pak oke Elfiani hadir oke Anissa hadir Pak oke Iin Iin mana tadi hadir oke Teresia Teresia mana Teresia Kurniati ada Pak oke Presniati ada Pak Ningsi hadir Pak Roslinda tamu aku hadir Pak oke Esther Esther mana ini tadi hadir Esther Esther pulang duluan Esther ini Bertha Ijin Pak oke oke Berta Ijin oke terus Emilia Emilia Tamuramu mana Emilia Bella Vista hadir Pak oke Ricardo hadir Pak oke Angelica hadir Pak hadir Pak Agnes Agnes hadir Pak Oke Angelina hadir Pak oke Resi 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 mana Resi ini Asniati hadir Pak oke Permus Permus mana Permus Rivanka 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 mana Rivanka Marit hadir Pak oke Rifon Rifon mana Rifon oh Yorvi tamu aku hadir Pak oke Eki Umbu hadir Pak hadir Pak Febri Febriani Rambu Febriani Rambu mana Febri Gabriel Laubihat Carlia hadir Pak oke Italia hadir Pak oke Yeki 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 Alfon tadi hadir mana Yeki tidak pulang duluan tidak pamit pamit Yeki hmm gimana Yeki hadir Pak buat kopi di belakang itu buat kopi bagi-bagi Yeremia Yeremia ratna ratna sari ratna sari ratna sari tidak ada broste hadir Pak oke asmina hadir Pak oke alfifin hadir Pak ada bergabung dengan asmina Pak oke ayu asari hadir Pak oke vivin hadir Pak oke marciane sakit Pak ada info di grup divanka juga sakit tadi Pak ada info di grup oke nanti boleh nanti yang sakit saya coba ririn hadir Pak oke evi hadir Pak oke noce hadir Pak agustina hadir Pak oke ranian hadir Pak oke ulenti hadir Pak ada bergabung dengan maris Pak oke terakhir nanti hadir Pak ha hadir oke ada misi Pak ada yang saya belum terakhir 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 ada izin Pak oke terakhir terakhir Pak nomor absen berapa terakhir ini satu-satu narang satu-satu oke ini dosia tadi hadir oke terakhir terakhir 23 23 berapa dia atas 20 Pak 20 kosong 23 20 00 20 oke berarti 00 20 oke resya ulang sakit ya hadir Pak oh hadir oke terus apa lagi ini resya ada ya Pak es berupa oke resy 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 absen berapa resy biar cepat ini resy ke atas ya nomor berapa rambut atau ini absennya atau bukan absen ya nim nim begitu aja resy resy bercepat nih ini berapa dia resy tiga oke resy hadir apa ij nomor 36 februani februani baru keluar jam pas absen karena langsung mati listrik ada mati wifi oke februani nomor berapa februani ini berapa ada yang tahu februani februani 45 45 oke saya atas nama emilia 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 apa rambut oke oke kita berapa emilia tamurambut nomor ini berapa rambut 23 20 0 28 oke 0 28 oke terima kasih oke ada lagi gabriel saya ester doreana pak siapa ini ini yang baru pulang minum kopi gabriel gabriel sakit pak ada info di grup sama ratna sari pak pendok jawa hadir pak oke ratna dulu kita cari dulu ratna ingat teman-teman yang izin di grup ini saya belum buka grup soalnya ratna 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 nomor berapa ratna sari absen absen ratna 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 ini mata udah kunang-kunang ini ada yang tahu dia ini nomor berapa 43 oke ratna sakit izin alfa hadir sakit oke terus terakhir siapa lagi gabriel tadi sudah gabriel sudah ester berapa terakhir ini sudah hadir ini soalnya ada beberapa namanya saya tanda tadi oke ada lagi yang lain mungkin akhirnya temannya atau pacarnya lupa minta izin begitu boleh jom 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 oke asrin cek lusi tadi sudah asrin cek asrin cek itu nombor berapa sama asrin cek tidak ada namanya asrin cek asrin cek ada yang tahu namanya asrin cek oke asrin cek oh ada oke ada lagi oke berarti selesai ya kita simpan dulu oke nanti yang izin di grup saya cross cek ulang lagi oke ada lagi oke kalau tidak ada untuk hari ini kita sampai disini oke ini sudah lewat saya minta satu orang untuk berdoa setelah itu yang selain angkatan 2020 boleh tetap di zoom meeting kita diskusi beberapa hal dengan saya oke masih ada ya yang angkatan di atas 2020 masih ada ada yang hadir ada yang hadir ya takut sudah keluar semua oke oke saya minta satu orang mimpin kita dalam doa biar kita bubar dulu nanti yang terakhir angkatan 2020 boleh tetap di zoom oke silahkan saya pak oke oke terakhir ya pak mari kita set hati dalam doa kita berdoa ya Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal pergulaan kami hingga barang ini ya bapak dalam surga kiranya apa yang kami dengar dan kami lakukan tadi boleh disesua selaras ampuni salah dan rusak kami ya bapak sambutan dengar hanya di dalam anakmu yesus kristus kami berani datang dan berolah kepada bapak disuruh haleluya amin oke terima kasih buat rambu desa sama-sama pak oke terima kasih buat semua buat hari ini sampai jumpa di kelas minggu depan tetap semangat Tuhan Yesus memberkati yang angkatan 2020 silahkan dari Zoom kita saya mau diskusi dengan yang baik pak kalian oke terima kasih ya sama-sama pak oke sama-sama pak